selamat menikmati udah ada yang nyobain udah ada yang bikin projectnya atau mulai dicicil ngisah dulu tailsnya oke udah mulai dicoba ngisah sih nah jadi kayaknya kita sekarang berarti belum ada pertanyaan dong karena belum dicobain saya mau nanya sih sebentar saya mau nanya ada satu ya saya mau nanya masalah CSS di lubi di lubi di lubi saya lupa di lubi ya Pak di lubi ya Pak di lubi ya Pak eh di lubi ya Pak di lubi ya Pak maaf di nah nanya lupa saya oh iya yang disini jadi butuh pencerahan aja sih Pak boleh saya screen Pak ya silahkan ya silahkan ya silahkan link link rel ke style sheet ini tapi ini deskripsi ini apa fungsinya Pak karena dia menggunakan jamnya turbo link lihat di jam filenya ada turbo link oh ini nama jam oke ya maksudnya ya itu untuk menunjukkan bahwa dia yang yang memproses bagian ruby ini adalah yang turbo link ya jam turbo link ya lihat deh di jam filenya ada namanya turbo link untuk saya coba cek di lokal oh kalau mau naruh di lokal gimana tuh Pak hmm oke ini berarti kalian harus pasangnya coba sekarang ke lokal berarti ke comment from ya menurut in folder baru aja kalau gak salah installnya ini mungkin akan mengambil waktu panjang kalau ternyata ada kesulitan dan gak apa-apa mungkin harusnya gitu aja sebaiknya gitu aja kayaknya ini udah dapet apa nih coba rel ruby berapa rel berapa cek ruby baru install yang berapa kedua oke terus yang tujuh gak salah tujuh oke tuh dingin lama ya iya sama ya mohon maaf Pak laptopnya sungguh amat sangat kentang ubi ya bukan kentang lagi gak apa-apa kayaknya ini harusnya gak apa-apa nih cuman kita bikin gini aja udah bikin bikin baru aja rails spasi new spasi nama aplikasinya apa kalau gitu sih bikin di di local design gak apa-apa ya Pak boleh soalnya biar gak nyampe di cek oke tapi itu di di harddisk yang sama kan maksudnya bukan eksternal kalau eksternal salah pasti lebih lama lagi betul saya bikin baru aja besok aja hmm aduh keyboard yang aneh lewatnya apa Pak bikin baru Pak ya rails new nama aplikasi oke nah kalau ini dilakukan yang terjadi adalah biasanya error di ujungnya biasanya kalau nulisnya kayak barusan aja kenapa karena ada beberapa yang belum kepasang secara otomatis ini boleh tahu windowsnya windows 10 10 10 10 oktober 2002 21 4 giga kita sesuatu cuman gen lama sih tahun 2014 setupnya Pak harganya oh enggak 5 juta Pak mohon maaf nih murah sekali Pak murah murah gak lagi jualan maksudnya tenang pasti juga jualan Pak saya bilang saya banyak jualan top juga iya oh sekalian service juga iya saya nggak tahu ada yang mau service banyak banget oke nah ini nih isunya ada disini di bawah rails import map dan berikutnya ya isunya setelah ini jadi gimana nih caranya iya macet iya 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 nungguin dan kemungkinan di sisi lain kalau boleh buka kedua comment from comment from baru lagi dibuka dua yang ini jangan dimatiin tapi ini apa di kiri kanan saya share screen all screen boleh saya ganti dulu mana sih tapi sini dulu yang gak boleh kelihatan tenang aja Pak enggak ada yang aneh-aneh kok cari kerjaan saya sendiri share screen all screen kelihatan ya Pak oke apa yang saya lakukan di yang kedua yang kedua kita coba tulis dimasukin dulu ke folder yang dimaksudnya yang tadi aja folder yang lain aja eh enggak apa-apa folder yang tadi benar oh enggak apa-apa folder ditimpa gitu enggak apa-apa enggak dia tidak akan menimpa cuma karena ketika rails new itu dia bikin folder baru oke baik jadi namanya oke coba di dir dulu dir ya bentar nah itu kan ada itu itu nama projectnya dia bikin folder baru itu yang yang tadi dilakukan oh iya oke sekarang iya gitu sekarang dicoba berarti apa namanya ini enggak pakai uru ya enggak pakai banyak versi rails dia cuma eh ruby ya baru satu kan kali satu iya jadi enggak ada yang aneh-aneh nah masih jalan yang di bawah itu yang sebelah kiri masih jalan kan nah kita sambil install jam yang lain namanya rails juga tapi versi 5 coba rails jem install rails jem pasti install rails tetik rails-nya tadi kan itu enggak bisa jalan sama sekali bingung sih pusing cuman akhirnya otak-atik sana kemari begadang akhirnya bisa juga oke sepertinya coba untuk untuk apa tulis jam underscore install pakai double L ya habis itu rails spasi strip view minus sama V maksudnya terus spasi petik lima kosong berapa tadi lima kosong tiga lima kosong tiga coba in tiga bukan betul petik lagi eh kelebihan langsung ngetar aja lama mas Mardalius halo halo ya gimana-gimana tadi mau bilang apa ini ini nginstall ya ini nginstall ada masalah ya installnya ada masalah misalnya maksudnya saya itu pertanyaan pernyataan pertanyaan pertanyaan iya kemarin kemarin semalam sih pake rubinya pake versi berapa yang pokoknya paling baru aja sih 312 312 mas Mardalius pake apa oh kalau pake saya udah coba udah pernah coba pake versi rubi terbaru saat ini 311 berapa ya itu gak gak bisa ya gak bisa 311 berapa terakhir sekarang 312 ya 312 coba pake install versi 3.0 3.0 itu maksudnya compatible sama 503 gitu oh enggak compatible dengan jalan gitu oh ya alhamdulillah nih terbaru jalan juga sih gak tau kenapa ada apa gerangan di belakang saya juga gak tau saya sih pake release 7 pake release 7 juga cuman rubinya rubinya berapa scriptnya mau kok yang di itu prograde itu yang di prograde pun pake versi itu tetap jalan oh belum coba sih belum saya coba cuman itu menarik juga untuk dicoba baik ayo kita coba apa tadi game itu itu karena ada underscore yang harusnya gak ada underscore game spasi oh iya sorry ya 5 ya memang betul ada mungkin ada yang tidak compatible di setiap versi terhadap jam-jam yang sudah ada itu dialami sama mas partilius sebetulnya rubinya itu sebaiknya bukan maksudnya untuk yang 503 ya untuk yang 503 sebaiknya adalah 256 itu 25 berapa 252.5 titik sekian gitu nah itu yang betul-betul memang peruntukannya sesuai dengan yang ada di apa namanya prograde gitu apa tadi pak saya catet pak yang 503 cocoknya sama 256 apa 253 gitu di atas 25 sekian 253 berarti kita coba insal ulang kali ya saya gak tahu juga sih kalau jalan sih itu maksudnya mau bilang bahwa gak perlu nginsal ulang yang ada nambah nginsal kalau nginsal ulang kan kesannya yang ini dihapus ya iya betul-betul betul-betul gitu nah cuman jadi karena apa ya karena rubi itu rubinya bukan rubinya sih railsnya itu pengen iya bener deh rubinya maksudnya rubinya itu pengen bisa dijalankan di semua operating system jadi dia punya ini nih yang bawah itu sana msys min gw nah itu yang mengcompile semua semua script yang akan disesuaikan natifnya contohnya sekarang di windows maka sama dia dicompile menjadi binari yang punya windows kalau nanti ke linux binari punya linux nah kalau di windows dia pakai msys min gw gitu oh itu saya juga bernyanyi tadinya pak saya juga bernyanyi dijaga kalau udah kelihatannya di sebelah kiri itu kelihatannya udah selesai yang installnya maksudnya install yang main gw oke dicoba aja di sebelah kiri dulu oke tadi kan sudah terinstall sekarang coba masuk cd spasi apa tadi namanya oh nama folder tadi dirajel dirajel di situ kalau bing diri dulu aja dir itu namanya berarti kita masuk ke situ jadi biarkan yang sulah kanan jalan sentuh jalan mari kita siksa komputernya siksa aja pak pak udah tua pak nyoba css oke nah terus jadi ini kita ada di dalam project folder itu files nya dir coba dir biar kelihatan sama sama dong ini dengan yang ada di project yang kita lihat kan susunannya ya maksudnya isinya sih rada beda nah bedanya adalah coba sekarang buka notepad jamfile notepad spasi jamfile apa notepad iya notepad notepad spasi jamfile gini itu disatuin jamfile nya kan oke ini adalah jamfile lihat dia nuliskan nuliskan ruby nya 312 jamnya real sesekian nah ini ini project yang apa adanya kita ambil dari apa namanya oh iya sama kan cuma bedanya versi-versinya nah tolong hapus dulu bagian itu tadi oh sama ya itu hapus bagian tulisan jamfile tz info khusus windows tz di bawah ya itu baris itu benar yang tulisannya platform bukan di jamfile nah koma platform itu dihapus jadi jadi sisakan tulisan jamfile tz info aja tz info data sampai situ aja sampai koma komanya dihapus maksudnya gini ya ke kanan semuanya oh semuanya ke kanan iya nah gitu oh paham oke itu yang pasti itu yang pasti bikin error jadi sekarang harus begini maksudnya biar gak error safe ada dua hal yang bikin error tapi salah satu dulu ini kemudian safe bisa di close bisa di close gak apa-apa di close x close bukan minimize oh gak boleh bukan karena boleh nanti dipakai nah pada saat sekarang ceritanya anggap sudah selesai ya misalnya dan tampaknya di sebelah kanan juga udah oke versinya tapi tinggal kita lihat apa pumbanya bisa nah sekarang ke yang project rails 7 ya ini adalah berarti rails server ya kita ini jangan di enter jadi harusnya kita melakukan ini tapi sekarang kita tulis bundle update disini di project ya gitu bundle spasi update langsung aja enter atau nanti bundle install maksudnya itu sama cuma bedanya update adalah menginstall yang belum ada gitu ya atau restore yang hilang gitu jadi ini perlu dilakukan kalau memang sudah maka nanti di baru rails new kan kalau udah ada dia using aja gak install install oh iya oke terus kita apa tadi rails pasti server apakah bisa hmm saya nyoba semalam gak bisa mungkin sekarang bisa siapa tahu iya lama tampaknya bisa emang harus dibimbing sama mentor harus dibimbing baru bisa alhamdulillah nah jadi ternyata ini rumahnya versi 5 ya oke jadi kita bisa baca disini bahwa defaultnya adalah development portnya adalah 3000 jadi nanti nulis di browsernya seperti yang ada di project kan localhost titik 2 3000 kita sekarang bisa ke browser nyalain loading dulu agar satu kentang iya oke set pakai http ya boleh tapi http aja enggak nanti dia dia aja yang nentukan kita ngasihnya http aja localhost titik 2 3000 ya bismillah harusnya ada logo rails kalau emang benar di ke kanan ini dong pakai window kanan eh sorry nah gitu itu yang tadi pengen lihat iya di loading iya oke memang begitu berarti tersebut juga membutuhkan PC yang cukup mumpuni ya nggak juga ini cuma awalan aja kalau emang suksesnya bahwa ini cuma awalan aja sip lancar silahkan lanjutkan loadingnya oh gitu sebentar saya cita dulu tadi apa yang harus dihapus tz info tadi ya ya sebagai ini ya tz info adalah time zone ya maksudnya tentang date time tentang waktu jadi memang jadi krusial untuk di apa nampilnya benar gitu jamnya oke jam makasih banyak oke nah sekarang habis ini ya udah tinggal dibuka aja sama editor yang biasanya kemudian seperti biasanya dilakukan di proget oke baik cuma mungkin nanti ketemu juga si isu-isu yang kemarin sebenarnya kita udah bahas sepanjang live session bahwa ada ada penulisan khususnya untuk javascript gitu dan css yang mungkin dia tidak tidak ada sasnya jadi cssnya murni maksudnya yang css dasar cssnya harus merilis sas gitu enggak justru yang sekarang mas paturahman misalnya itu yang css biasa oh tinggal copy paste aja yang saya bikin saya lupa oh iya yang saya bikin langsung iya betul kalau pakai sas ya itu baru harus ada gem lain yang diaktifkan tahapan ekstra oke oke emang temanya apa eh temanya temanya 17an maksudnya apa gata juga sih pak saya mau comot-comot dari yang depan saya buat aja lebih cepat cuman masalahnya adalah kadang-kadang copy paste pun gak work juga gitu ya itu tantangannya itu tantangannya disitu belajarnya ya nah itu justru disitu belajarnya apa kadang-kadang kita danilu gak jalan juga gitu kan menyebalkan cuman seru gitu oke gimana yang lainnya ditinggal di eh kok ya tinggal di iya dong silahkan bertanya ini untuk yang lokal saya coba implementasi lokal saya temukan lagi kendala menunjukkan flash message apa flash message notice kenapa dia gak ada jadi dia gak muncul oh maksudnya berarti sedang menduplikat yang ada di proget atau bikin baru menduplikat jadi apa adanya proyek yang di proget ditaruh di lokal gitu ya oh diketik sendiri sih wah itu bagus mematangkan pengetahuan boleh dilihat emang boleh boleh flash flash notice flash notice itu kalau salah ini 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 pos mantap udah tampilnya seneng ya udah tampilnya seneng ya iya keren itu kalau kita buat ya jalan sih ini kalau yang lain ini berfungsi cuma kalau yang apa ya itu ada tuh yang kosongan yang kosongan nggak tahu lebih dari 40 mas Yato itu validasi ya validasi validasi validasinya pesan validasi kalau yang pesan ini kan flash flashnya validasi misalnya kita buat begini nggak mau sama saya juga kayak gitu masalahnya saat inputannya itu kosong ataupun tidak sesuai ketentuannya itu kan nggak muncul pesannya iya validasinya jadi bukan flash notice berarti bukan berhubungan juga nanti muncul disini biasanya kan tidak tidak bisa kosong ya maka data tidak boleh kosong kan gitu pesan itu yang nggak muncul pesan itu nggak muncul iya sama saya juga nggak muncul pada copy-paste dari progres itu dia oh iya itu itu justru sebabnya tantangannya itu tantangan emang baiklah oke langsung tutorial install docker pak itu itu daftar lagi bentar ya pak apa tadi oke berarti isu-isunya sebenarnya ada di validate ya kalau denger ceritanya tapi ngomong-ngomong mas 1 belum selesai ngasih lihatnya tadi boleh lihat kodenya nggak boleh dari kelas ini kelas validasi itu ada di mana di model 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 kontrol model aja oh iya oh validasi content presence true palingnya 140 terus nggak muncul nggak muncul tapi isinya berarti benar ya kolomnya udah benar ya kalau udah benar nama kolomnya memang konten iya errors namanya itu sebentar kalau kayak gitu errors objek coba hasilnya errors dot objek dot full message ya gitu oke ya kayaknya gitu ya kita lihat dulu coba di apa dijalankan di browser maksudnya ah perbedaannya dengan yang itu kita harus repress di sini error undefined method for array jadi bukan objek for message jadi objek first objek dot first berarti objek dot first first dot full message kita coba ya ini ini coba dulu ya cepat tahu saya error kah coba di refresh full messages nya yang gak ada ya oh full message coba satu aja gak pakai 10 underscore message oh didi it ya iya karena kan array kalau gak salah oh gini aja kalau gitu kita masuk ke masuk ke res console dulu deh kita ceknya disana sebelum mengubah ini kan ini hasil yang kita tahu dari nama objeknya apa coba ke command prompt di folder project nya tadi tulis rails rails kasih console ya console ya ting dua dua tiga ter oke terus kita bikin objek dari apa tadi pos ya berarti pos sementingan pos gitu ya gitu sementingan pos besar P nya dot siapa misalnya ini kan baru nginsut ya berarti new ya new terus kurung konten diisi apa tuh yang 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 kosong ya bener-bener yang kosong bentar oke kemudian save errornya kan pas notifikasinya ada di save false ya nah setelah false jadi kemudian kita coba p.errors p.post.error error nah itu ada kan eh belum belum selesai oh oke lihat ada ada auto complete di bawahnya dot lagi nah itu ada apa aja kelihatan terus objek misalnya tadi aku lihatnya ada objek oke ini ada cts dot dot lagi nah ini coba first aja ada tadi f f enggak ada oh ada first first kemudian dot lagi baru full full message jadi kan mau nulis full message full underscore message nah itu ada dua kan ada full message ada full messages coba yang satu aja yang full message ya enter oke itu yang kita cari kan yang tulisannya content cannot be blank berarti objek ini kita kita perlukan di sana gitu berarti isnya gak usah ya eh apanya apanya yang dot each dot each oh iya bentar bentar sebentar 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 coba kita buka itu lagi tulis lagi tapi yang itu kan yang satu coba ya di enter gak ada ya wah dia gak punya gak punya berarti kalau dari objek langsung ke full message ada gak tadi diulang lagi tapi firstnya dihapus kursornya kursornya ke kanan kursornya ke kanan gak ada ya oh gak ada gak ada oke ada 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 itu yang first yang langsung dari objek ada oh ada coba full message gak ada juga kalau tanpa S oh iya yaudah berarti tadi pengennya kalau coba coba kita lihat lagi kalau gitu kita buka tadi apa namanya projectnya di editor disini disini layarnya belum share ke editor saya belum lihat oke oke nah ini kan tujuannya adalah dia mau ngasih tahu seluruh errornya tapi kan kita ternyata gak punya ya kalau di contoh ini gak punya banyak errornya cuma satu dan yaudah kita cobain aja full message no sadu berarti langsung langsung baris itu dihapus baris 8 dihapus dipindahin ke yang message ya itu yang baris 8 nya juga jadi hapus ya gitu coba tapi jadinya ini error yang pertama ya bentar yaudah gitu dulu deh itu dulu harusnya munculnya agak agak bener nanti kita cari lagi ya itu dulu coba ke browser muncul gak find the fine method malah baik dulu baik dulu baik maksudnya ke halaman sebelumnya oke coba sekarang lakukan perubahan perubahan tidak ditemukan oh tidak ditemukan baik si full message nya baiklah saya cari dulu ya oke kalau kayak gitu oke saya juga sambil cari-cari apakah saya berpikir apakah ada kita di sini misalnya di lokal inggris ini oke iya bener sih maksudnya bisa sih ini untuk custom jadi nanti kalau kita mau nulis kayak konstanta di sini jadi errornya dibaca aja yang guys yang ada di atasnya itu bisa dibuka itu jadi sebenarnya semua hal yang kita pengen itu di translate bahasanya atau diambil secara lokal kita bisa dapat error bukan error bukan error aja ya maksudnya yang lain pun bisa menjadi ditulis disitu gitu tapi memang ada ada rumusnya lagi cara bacanya cuma namanya aja yang belum pasti kayak ini kalau hello ya nanti keluarnya hello world kita ya deh nanti saya cari dulu ya lanjut lanjut oke gimana yang lain banyak PR kita gimana sebenarnya kalau mau nyarinya disini ya ini tempat yang mirip tadi tapi di sebelahnya namanya ini active record validation begini begini iya udah sampai disitu juga tapi mungkin saya yang tidak paham bagaimana jadi pada saat jadi save kemudian dia bakal muncul notifikasi tadi gitu kan nah kita tangkap itu gitu maksudnya sementara mencari ini apakah ada teman-teman lain punya pertanyaan yang lain no halo halo ini belum belum praktik soalnya waktu praktik masih banyak orang oke ya kalau gitu kalau belum ada apa dong saya yang nanya gitu oh nggak ada yang nanya saya saya yang nanya itu bahaya oke kita ke jadi ya langkah amannya adalah menyalakan yang versi ruby yang ada di di proget nah penasaran sama itu maka tolong Pak Fatur Rahman share screen yang komen yang tadi kebetulan udah nginstall menghemat waktunya baik tidak masalah saya penasaran aja sambil cek apakah di mesinnya Mas Fatur Rahman sebetulnya compatible untuk itu dengan 31 berapa tadi 32 nah yang disebelah kanan itu kan sebelah kiri udah ya itu cara matinya ke sebelah kiri komen sebelah kiri ctrl x atau c c c yes terminate yes udah nah dengan itu yang ada di disitu mati semua di brosom mati semua oke sekarang kita kembali ke yang kanan kemudian kita coba bikin sebuah project projectnya misalnya dengan rails new nama project yang lain ini mau di copy yang progress atau gimana ceritanya pengen gitu tapi caranya adalah dengan rails new nya kalau gak salah pakai underscore jadi nulisnya rails underscore jadi rails spasi underscore gini gak belum rails sebelum new ada spasi ada underscore baru 5.0.3 5.0 3 gini baru underscore lagi baru new baru nama folder nama project nama kenapa ya tweet apapun boleh tweet oke spasi spasi dulu spasi double double minus skip skip strip satu bundle balik eksek eksek aja yes bismillah ngambilnya udah gak apa-apa habis itu coba kita notepad gem file dan seperti tadi hilangkan pj infonya ini gak harus notepad tapi ini yang paling gampang eh masuk dulu foldernya kan gak ada oh iya lupa saya CD apa tadi pro iya CD langsung aja CD langsung aja bisa ya oh iya baru ke notepad kalau ragu ngetiknya pakai tab oh iya bisa sih next kita siapin oh dari yes save kemudian kemudian Rails server ini yang kurang tadi apa ya satu langkah kayaknya kurang iya tadi apa yang kurang tapi yang susah terus sih kalau ini kan pakai bundle kan nah ini tuh Puma nya belum ada jam install Puma Puma versi 3 versinya versi berapa tuh yang itu aja tulis apa itu tanda lebih besar dari tiganya boleh lebih besar dari tiga udah benar oh benar di dalamnya 3.0 titik baru harusnya bisa gini langsung aja dicuci juga nih komennya kalau kurang berarti harus pakai tanda tanda yang infinity terbalik bukan apa namanya itu namanya yang disebelah tanda ayah satu ya ada bendera ya dibawa apa apa stroke ya ya itu ini proses building native extension ini adalah compiling ke ekstensi yang bisa dikenali oleh Windows ya jadi ya kalau udah ada sama seperti yang di kiri tadi kan tinggal using aja kalau belum ada ini yang dilakukan ya be familiar with this proses menarik sih maksudnya komennya manusiawi bahasanya bahasanya manusiawi jadi nanti menjalankannya pun ingat nanti kalau memang berhasil jalaninnya bukan real server itu tapi rails underscore versi kemudian baru komen jadi setiap pengen spesifik menjalankannya diinversi berapa masih sebut juga versi sebut versinya pakai tanda kutip bukan pakai tanda underscore kalau install ya pakai tanda petik kalau saya mau server jalan servernya saya underscore menarik sekali itu ya mari kita tunggu aja sampai sampai sekian jam berlalu oke harusnya sih tidak enggak sih enggak harusnya pagi setengah jam terus apa ya tadi itu eh makanya udah kan udah versi berapa versi 5 salah kasih lebih besar berarti dia dapat yang paling baru jadi gimana apa yang saya lakukan versinya langsung aja kita cek versi berapa versi berapa sih di bro GT 34 gitu 24 0 saya baca Puma 3.6 2 oke yaudah tulis aja ICM install Puma versi 3.6 3.6 6.2 2 3.2 kayaknya kenapa kenapa saya selalu bilang kayaknya karena setiap versi ini adalah kadang-kadang untuk yang Linux kadang-kadang untuk yang lain gitu bisa jadi cuma beda satu titik ya maksudnya 3.6 aja gitu seperti yang dialami Mas Mardalius gitu maksudnya pada saat dia building belum tentu bisa tiba-tiba dengan yang di Windows untuk segita gitu tapi nantinya enggak apa-apa oh iya sekalian nah kebetulan kita sudah begini sekalian aja saya ajarin kalau lagi ke servernya aja ya yaitu kemana Herku jadi menarik jadi buka browser sambil tunggu ini buka aja browser server ke Herku app eh herku.com langsung setelah jadi aplikasinya iya makan store makan apa dia kita 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 daftar silahkan daftar dulu kasih gratis pasti gratis sign up for free itu yang type 1 nya tutup aja yang ruby on rails 7031 patah-patah nih ada yang makan resource background jangan-jangan ruby nya makan resource background oh iya sign up for free setelah setelah pendaftaran nanti tinggal ceritanya kita udah punya nanti ada layar ini kan yang versi 7 dan versi 5 itu bisa dijalankan disana company salah versi berapa sambil lihat di ruby almost there don't worry take care time sistem vizos apa sih makan oh banyak makan jping juga jping bukan oh vizos studio tutup aja oh iya kan gak dipakai satu terus dia berat betul ada rekomendasi pak sublime saya coba error jadi akhirnya saya pindah sublime error iya saya mencoba edit sublime gitu kan dan gak ke eksekutif karena lama sih udah lama sih tahun kemarin jadi akhirnya saya pindah ke visual studio yang jalan terus alhamdulillah sampai sekarang cuman ya berat emang emang berat bebas enggak enggak harusin kemanapun bebas wow nunggu dulu heroku nah itu 362 nya udah beres oh iya seperti berarti saya coba kita baga heroku panjang dulu tadi oh atlet pantesan lama windowsnya bukan episode juga tapi emang iya itu dimatiin dulu aja kalau ada emang saya selamatin sih kalau update manual aja loading heroku column frame dan kombinasi lesip de heroku oke password password number sensor small ayya ayya harus pakai simbol juga bisa gak gak oke oke Terima kasih. 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 Bukannya Sekarang ke yang Yang tujuh aja ya Comment from di sebelah kiri Ini aja Ini aja yang kita Upload Sekarang Ini harus di refresh dulu Karena si Tadi Belum terbaca environmentnya Di comment from yang sudah dibuka duluan Jadi tutup Terus Terus tulisnya adalah Meroku Masih help gitu Coba memastikan dia Punya respon Sudah berarti Sudah terinstall Terbaca di comment from yang ini Sekarang kita buka Browsernya Kita lihat Yang tadi Di Heroku Cale itu Nah tapi bukan disini Sudah tutup aja Sudah tutup aja Kita ke Ya Ke yang project tadi Heroku nya yang sudah bikin Folder tadi Yang bikin new app Back Berarti back ya Bukan Bukan tutup back Ke project tweet Nah Itu di bawahnya Ada setelah download dan install Kita Heroku login Jadi Itu sintaksnya Heroku Underscore login Kita ikutin ini Masuk dulu ke folder nya Eh salah Kita pakai window kanan Bisa kalau satu monitor doang kan Bisa dilempar Heroku Ke itu Kemana ke folder nya dulu Tadi ya Dimana Oh folder yang tadi Yang mau di upload Project ya Oh iya Oke Oke E 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 Kembali E Oke Terus kemudian CD 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 Tweet Tadi ya Namanya Dupa saya Diri 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 Sub Nyoba Project tweet Yang nyoba Yang nyoba Oh yang nyoba Oke Tadi apa 12 CD CD Coba CSS Oh salah Sip Kemudian baru Heroku login Heroku underscore Eh underscore Spasi login Masukin Loginnya Kalau enggak Dia ke Browser Nanti Dia minta login Ini defaultnya Chrome Eh apa Nah tuh Ketika ini di enter Dia akan buka browser Yang default Defaultnya masih di add Lagi Edge 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 Berat sekarang Oh Yaudah Kalau pengen Brave yang jadi default Berarti ke Brave dulu Kemudian set as default Di hamburger menunya Settings Kemudian set as default Biar buka X itu Tapi karena barusan bukanya di private Window Jadi otomatis Dia tetap minta login biasa Tapi di brave Oke Terus kita Ensure Tungguin dulu aja Kan mau bikin Udah Ini kan udah kan Yang sebelah kiri kan Maksudnya tadi di brave nya Udah jadi set as default Udah 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 Kalau gitu di enter Saya gak lihat Ada layar Tapi kalau udah Dia akan Comment from nya Akan Nah ini Pencet login LK salesforce Wah banyak banget Masa ya Masa tadi apa Allahumma Simbol Oke Later 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 Eh Later Kalau itu continue Nanti dia Akan Minta Google Authenticator Dan lain-lain Yang secure 2FA gitu Oh Bukan gak boleh Oke Udah Tutup aja Langsung Kita Lihat lagi ke kanan Sip Nah itu Masukkan login in As Fatur Aman Sip Udah Ditutup Tadi Browsernya Belum ditutup Oh Si tutup dulu Di close tab nya Oh Yang saya bisa Kayak git gitu kan Git kan gak perlu tutup Juga lanjut aja Dia kayaknya masih Waiting Lalu sih Langsung Habis ini Apa gedangan terjadi Aku belum Terjadi Denter aja coba Gimana sih Pak Unusual soalnya Biasanya Dia langsung Dia langsung Ansus matu Waiting for login Apa jangan-jangan terdekat saya keluarin Menarik Boleh diulang lagi Boleh Control X Kemudian kita login Karena cuma untuk login aja Kalau Oh itu mah Tulisannya Kayaknya GPU nya Enggak ini Ya GPU kentang Pak Emang Ya betul Oke Oh dia pake GPU Oh iya benar Tutup aja Itu Pak Comment from nya Masuk lagi aja Biar Biar mudah Oh jadi begini rasanya Apa tuh Jadi kan GPU berarti Layar atasnya Dari yang Sebenarnya ya Tapi emang Kebanyakan kalau coding sih Sekarang lebih Ke GPU oriented Iya Hacking semua juga Pake GPU oriented Pake GPU mahal Oke Halo login Mau masalah Ada Grafik card eksternal ya Cuman setupnya berbahaya Karena Ya ada resiko juga sih Alatnya mahal Tapi gak gua ketukan Sayang sekali Eh lupa Saya harus tinggal Masuk ke folder yang tadi Salah 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 Buatnya Modding E CD Heroku Modding Di sini Lagian Sudah Bentar Masih proses You can close This page And read Nah itu Bisa Maksih keluarin dulu Maksih keluarin dulu Kemudian Angkat selanjutnya adalah Angkat selanjutnya Tulis Get init Add Belum diklik Get Get Engine But get Init Masih Enter Nanti Dia bikin Folder Dot Get Habis itu Get Heroku Spasi Get Titik Titik 2 Remote Disatuin Titik 2 Remote Langsung Spasi Strip A Spasi Progate Strip Tweet Yang mana Itu harus Sama dengan Yang Nama Yang Tadi Dibuat Progate Progate Oh yang Nama Di Heroku Oh iya Oh ini Di bawah Saya ngeliat Lalu saya ngeliat Atau Get Get Set Titik ya Saya belum ngeliat Disini Kemudian Apa Bidangan terjadi Sudah Dia cuma Nyambungkan Set Setting Habis itu Baru kita Deploy Yaitu dengan Cara Get Add Semuanya Yang tadi Yang ada Disini Kan Get Seperti Biasa Spasi Titik Get Spasi Titik Enter Habis itu Hit Commit Hit Commit Kasih Pesan Commit No Gak Cuman Gitu Get Commit Strip M M Message Oh iya Message Message Kasih pesan Apa String Sama kali Hello Cool Ya Sip Ya Sorry Get Commit Strip AM Kalau disini Get Commit Strip AM Strip Gini Oh Beda Comment Masih Gak bisa Apa yang terjadi Author Identity Unknown Oh Masuk ke git Oh Itunya Belum dimasukin Git Config Global User Saya lupa username git Ntar Sebagian gitu Sudah Maka sekali Doang Ada ketahuan Jadi ketahuan Sain Iya Git berat juga Tetap Hai Hai Jadi ditulis aja Git Config Strip Strip Global User Dot Email Masukin Mati Email Yang tadi Saya lupa Hah Ya Allah Sebentar Saya Set Email dulu Confirmation Agak Repot ya Mohon Berbeda Repot Gimana Gimana Git Confirmation Updates Github Push Github 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 Benar Oke Sekarang tinggal Kita Git 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 Config Tiga Misur Email Ini gitnya Account Gitnya Github Atau Yang Heroku Beda Belum pernah Connect Github Ke Heroku Apa Saya Connect Dulu Disini Boleh Gak Harus Atau Disini Bisa Langsung Login Pake Git Saya Tulis Git Config Global Serial Coba 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 Yang Sama Dengan D Terus Git Config Add Kuluhan Add Global Misery Sub Oke Terima Terima Ya Dajalan Harusnya Harusnya Kalau lama Pasti ada sesuatu di belakang Memasih optimis Ya Bener Oke Habis itu Git Kalau Sudah Komet Kita Push Git Push Heroku Gini Git Push Heroku Master Enter 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 Bismillah Kurang Master Cek Tadi Iya Apa Gerangan terjadi Sub Sip Press Emot Emot Enter Tuh Ya Upload Kemudian Kok Gini Selesai Seharusnya Selesai Seharusnya Panjang juga Apa Nih Fail To install Jam Pia Baru Iya Apa Gerangan terjadi Push Rejected Ditolak Gara-gara Remote Selesai Ler Is Rejected Skele 3 Hmm Hmm Ada Inilah tantangannya Pak Sangat Menarik Selesaikan Dengan Masalah Pak Misalnya Docker sebuah usaha yang sangat menarik minta tolong Pak Sakti ini supaya kita tambah pinter boleh-boleh mari daftar-daftar nanti saya share ada Pak dokter buat nih proget progetnya sih enggak ada itu bukan bahasa oh iya ini kita hapus berarti kita hapus dulu di jem file Oh iya bener jadi dia itu tidak menggunakan SQLite jadi SQL harus di hapus dulu jadi kalau kalau Heroku itu menggunakan posgre mohon maaf saya lupa ngembarin ya Oh gitu oke itu penting saya catat dulu sebentar Heroku nggak pakai SQLite posgre jadi dia akan error ya Nah oke berarti kita subs dulu game game-nya gitu gimana install bagian destroy gimana dong aja eh tapi udah nggak ada poskirnya ya sebenarnya cuma tinggal ganti satu file sih apa tuh Oh db apa jamnya diganti di tapi kita nggak bisa ngetesnya langsung di mana ya benar silahkan tapi agak lama ya oh gitu misalnya saya cobain aja download aja nanti misalnya next next aja kalau kalau ini sih jelai Windows kemudian silahkan nah seharusnya sih agak cepet saya pasangnya berapa ini 13 gitu tapi silahkan aja ya nggak apa-apa kalau ini mana itu 1413 bisa diklik platform support habis itu ke di atasnya download ini ada terima kasih subscribe.org download habis itu kita download kan terus Windows terusnya itu yang tulisan merah download Oh iya di atas kita terlihat mau yang berapa Windowsnya yang supportednya yang yang di yaitu paling atas yang itu boleh boleh gitu set 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 langgulah nih yang janggol ya semuanya bisa memayangkan dem berapa 300 wah downloadnya mah jabat ya ya itulah pak ternyata kenceng tapi ratapnya kenceng gimana ya oke itulah sebuah penderitaan ini ini yang enterprise.db.comnya ditutup aja kemudian kita masuk ke sininya bisa kita bikin proyek baru aja tapi dengan postgre coba bagaimana caranya cd titik-titik naik ke atas oke kemudian kita rails new nama project apa sebingung proyeknya apa ya apa proyeknya teatik proyek apa kita project paturahman project rb3 alah gitu aja ini adalah ya project rb3 strip-strip database sama dengan postscript postgre skl postgre skl ya nah dengan itu dia akan membuat sebuah proyek baru yang database pakai postgresnya mengarah ke postgresnya terlihat terlihat memenai downloadnya semenit lagi tutup aja biar gak habis memorinya tabnya multiple tab dalam itu menghabiskan memori nah kebetulan kalau brief dia lebih hemat ya hemat lebih saya suka dari brief daripada chrome dan kawan-kawan apalagi chrome luar biasa tembak-kawan oke iya musik loading iya cepetan downloadnya daripada bikin ya kenapa yaudah salah kita kalin aja eh salah lupa mungkin waktunya saya beli SSD semoga dia diturun oke nah eh sesulah sama postgresnya siapa yang akan keluar duluan hmm ya mungkin disini ada kawan-kawan gitu yang mengikuti ya sempatnya di install juga udah ada yang di install duluan karena gue ingin install iya ya ada yang udah siapa tau berhasil belum ada yang mengikuti terus ada yang kelat duluan yang letaknya dibuksi saya gitu ya harusnya sih yaudah kita jalanin aja dulu perbedaan itu ada di database.yml nanti itu udah di enter kan ini di bawah pak oke terus soalnya sif wih terus gede nya terbalap apa yang dia lama karena saya belum ada terus gede nya enggak belum enggak kan lo ya dia kan cuma copy paste project aja kalau kalau yang sekarang rails new itu proses yang dilakukan dia ngambil dari git ngedownload 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 ngedownloadload ngedownload kenapa yang SQLite tadi langsung nyalak karena SQLite kan file langsung bisa diakses dan jam SQLite nya enggak error minim setup tapi pasti kita jalannya harus punya editor sendiri yang dibantuin sama rails konsol tadi kan jadi passwordnya bebas mending ada isinya mending ada isinya baik kok gitu saya pakai nama saya aja dapet kantong ah ini gede kita password apakah perlu dirubah atau begini saja berarti nggak foto saya tinggal 3.000 gitu berarti tidak ada oh enggak konflik dong oh iya juga sih fotokal fotokal lanjut oke next bismillah next ya kembang kompos gede ini kata hasilnya agak macet iya ya nggak bergerak sama sekali nggak bergerak kok oh yang itu juga nggak yang sebelah kanan yang mana yang 5 coba ini ditutup eh yang mana ya ini udah kebaikannya oh iya ini enter enter oh iya udah diberes bener ya jangan-jangan terus dienter juga coba kita enter lagi yang mana coba kita enter lagi coba kita enter lagi ya itu bukan jadi tadi aku tanya udah dienter belum udah pak udah kebawah dia pak cuma dienter saya tadi mencet enter dua kali lagi udah jalan ya emang aneh atap saya kamu maaf ya ada pelajaran di prog itu memang yang semuanya common line ya maksudnya di oh iya itu udah apa python apa ruby juga ya saya lupa kalau nggak salah di ruby ya ada ya dia ngambil ngambil parameter dari common from input di ruby berapa gitu nah itu common line common line gini kalau saya masuknya digit begini digit diarahin ke common line ada khusus sendiri satu pelajaran nah itu beres oke oke baik ini dua-duanya udah beres saya pengen tau yang sebelah kanan dulu kalau gitu oke yang kanan dulu ya underscore versi 503 juga underscore server ismi siapa dia jalan 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 serit jalan 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 Memang kan standarnya kalau nggak salah animator mah per detik ya, per detik, menit jadi, itu apa ya, emang jalan pakai laptop ini. Nah, itulah keunikan dari social editor. Jadi, ya saya nggak pakai yang terbaru, Pak. Kalau saya pakai yang terbaru mah meletuk, Pak. Tapi apa ininya? Saya pakai yang Adobe After Effects yang 2015, CC15. Yang sesuai dengan pas laptopnya dikeluar, ini kalau dikeluarkan tahun 2014, ini nggak tua-tua banget. Ini lancar-lancar aja sih, meskipun sendernya juga tinggal tidur sih. Harus ditinggal tidur, kalau nggak, mungkin yang lama. Sip, ini tampaknya yang versi 503 lancar. Coba di browser ke localhost.com 3000. Oh, ini dah ya. Oke, kita tahu yang tadi. Perhatikan bedanya. Pindahin ke kanan dong, browser-nya. Kemana? Ke window kanan. Mana, Bu? Lo ngepindah. Maksudnya, Bu, kalau di kanan sini? Eh, kanan apa kira? Maksudnya, komen prom yang tadi, apa yang lihat? Dia reaksi. Apa reaksinya? Rendering. Rendered. Turbu install. Oh, ini turbu yang tadi ya. Yang sebut. Yes. Page selection. Database-nya error. Tapi muncul. Bet alias. No can't load. Oke. Ini berarti masalah di script-nya. Scale light-nya yang belum. Eh, cycle. Apa bisa? Clash no alias lubi ini apa ya, Bu? Tapi dia jalan sih. Dia bisa masuk, tapi bukan ke yang dimaksud. Oke. Oke, tutup aja. Sudah. Berarti memang lebih bagus pakai. Pakai apa? Kasih sebelumnya ya, Mas. Siapa tadi? Madalu. Kasih berapa? 7? Ini bisa di-close aja yang 5-nya. Nanti aku kasih konfig yang lebih, Mas. Jadi ini di-close aja, Mas. Kita x-close. Yang mau mati dia. Y. Pasokot aja, Pak. Boleh. Itu juga boleh. Alpain aja deh. Sip. Oke, kita bikin baru aja. Eh, lupa. Kita kembali ke E lagi. Gimana nih? Oke. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Udah, belum? Udah. Apa yang belum? Itu sebelah kira belum selesai. Oh, iya. Sampai belum dantuk. Oke. Nah, sambil itu masuk aja ke folder dia. Folder apa tadi namanya? Yang di sebelah kiri ini. Project RB. Jadi, Project RB. Oh, di menu 3. Berarti langsung aja kita timpa gitu, Pak. Di sini. Ini, Pak. Dia lagi ngerjain yang lain. Kita lagi. Nah, ini kan beres. Beres, tapi oke. Langsung masuk ke folder-nya. Tadi apa namanya? Ya, tab. Mencet tab. Kemudian kita, di dalam itu langsung kita buka ke editor. Punya. Punya. Atau dir dulu, dir. Dir dulu, dir kekuatan. Nah, kita masuknya ke folder. Config. Jadi, lagi. Jadi, lagi. Terus. Terus. Kemudian. Cat. Eh, cat lagi. Terus. Kemudian. Coach. Notepad. Database. CML. Atau kalau mau buka. Di sini ada editor apa aja? Cuman Visual Studio Coach. Oh, iya. Yaudah, iya. Gak apa-apa ini. Notepad. Ini aja. Yang langsung. Notepad. Pas. Database. Database. Biar gak salah ketik, langsung mencet. Ya, habis. Di sini, mencet tab. Tuh. Oh, iya. Jadi, ada auto-complete sebenarnya. Tuh. Lihat kan di database-nya langsung ke VJ ya. Postscript. Eh, postscript. Oh, iya. Betul. Asumsinya ini. Sudah pakai database postscript. Iya. Dan database-nya. Cocok dengan hero ku. Oke. Nah, masalahnya itu. Instalasinya udah beres. Oh, iya. Belum, ya? Belum. Oh, jadi kita dapat senang gini nih. Atau bisa soalnya. Oke. Nah, sekarang. Kita masuk ke nomor. Dia bakal nyari koneksi sana soalnya. Jadi. Perhatikan kita udah di dalam. Jadi sekarang. Coba cd titik-titik. Jadi, kita masuk ke proyek RBI tiganya. Kita bikin aja controller satu. Untuk nunjukin apa yang di jalan. Dengan cara rails generate controller welcome. Misalnya. Atau hello. Nah, itu. Oke. Ini gak perlu. Gak usah. Oke. Oke. Selalu begitu. Agak lama. Lalu baru mulai. Terima kasih. Sekarang buka dpd kalau ayah lu bed spasik APP use welcome Oh bukan APP APP CV tp-mailing Friday parennes terus kita bikin aja disitu Hello world kenapa bikin kayak gini 1 buat ngetes kedua Heroku tidak punya tidak akan mengarahkan yang benar-benar logo rails kalau Heroku dia langsung mencari kontrolnya oke kemudian sudah kemudian ke routenya berarti ke cd eke not bad route konflik 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 tab.rb nah itu di menurutnya ke arahin ke welcome index tadi kita udah buat view nya nah di nah kita pakai root aja itu yang dibuat tuh dian komen aja tanda-tanda yang paling bawah ganti jadi artikelnya jadi welcome karena kontrolnya welcome udah ya save kemudian saya coba rail server tadi di sini ya di situ nggak apa-apa ini yang versi berapa ya yang paling baru ya itu sih ya tutup aja itu itu kita masih menunggu oke oke langsung kita 23.000 garis meru aja harusnya yang tadi yang ditulis tadi apa jolik oleh nyari post screen harusnya banyak jadinya kok agak lama udah dapet nah error itu error connected not establish itu urusan sama si post grainnya karena pas ke belum selesai ya Oh begitu itu memang langkah awal tetap harus menginstal post screen ya jadi database udah ada kemudian baru itu Oke itu mah ditunggu nah terus sekarang kita apa ya langkahnya jadinya ini aku karena itu udah sama jadi sekarang ke ke Heroku di folder itu yang tadi di kontrol C aja atau X maksudnya di kemudian kita coba upload itu ke Heroku caranya kita kasih ini jadi kan udah disini harus login coba eh enggak usah login sih tadi kan berarti gitu ya gitu ini dulu karena ini belum masuk ya 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 kita Heroku create ya habis itu Ngga Heroku get at titik nge-net kemudian kita ke heroku create namanya kalau tadi kan namanya udah kita kasi nama yang lain nama yang lain BD maksudnya jangan sama dengan aplikasi yang sudah ada di apa gitu jadi nanti namanya bakal gitu dan harusnya kalau gak salah tadi mintain harus kecil semua iya lupa nanti nah bisa oke tapi oke mencet aja tanda panah ke atas kemudian keren juga nih mas bisa komen robot animasi juga nah sekarang kita ada disitu terus jadi kita kalau udah push add commit baru push get add lagi gak perlu ya kan add udah commit am mana kondo masih berkutat bundle jemfas puma oke pakainya versi apa jadinya mana kondo wah bisa langsung bisa 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 upload terus itu hero ku push atau commit baru commit itu belum belum baru commit tadi kan gak bisa commit pak tadi gak bisa commit iya ini gak bisa push push apa push hero ku lupa di push di doang hero push pasti master oh iya lupa master itu nama branch nya ya branch nya branch nya branch nya oke terus dia akan building nah pada saat building ini yang akan kelihatan yang krusial kalau gak salah ada yang tahap yang belum tapi karena dia pakai postgre error nya bukan diam tadi kalau gak salah harus nambahin sudah oh oke nah oke jadi prosesnya seperti itu ya untuk upload nya tapi ya saya jamin ini gak jalan soalnya data bisnya belum dinyalaiin di hero punya caranya adalah profil nya dulu nah tapi tahapnya gini dulu gitu ya habis itu baru apa next pertemuan oke iya bentar lagi apa rasa ya lama di jadi ini kan bikinnya finish dulu di oke atau di close stak kan tadi namanya progit ini apa instalasi pilih postgre di bawah di pod ya udah itu kan di sebelah pojok kiri atas ada tulisan personal ada proget tweet itu nama aplikasi kan begitu kita pilih personal lihat udah ada yang bikin project ruby 3 padahal kita bikinnya pakai command prompt heroku apa tadi create oke udah deploy lihat statusnya berhasil latest activity di faturangan deploy dengan nomor sekian nah ini yang belum adalah database database itu berarti kita ke deploy kalau gak salah ya di deploy pojok atas ada overview ada resources atau deploy oh ini oh ini salah salah bukan resources ya nah nah karena perlu itu nah rk postgre attach as database itu pencet manage attachment oke nah ini udah namanya postgre oke oke ternyata dia sudah duluan terus apa dong terus kalau gitu kita lihat ke more pojok kanan atas kemudian view logs di exit atau di exit atau di nyala change from starting to up ini sama kayak di command prompt kan starting iya prosis cuma cuma bedanya apa environment production oke jadi nanti kalau kita mau edit-edit di database email atau di yang mana itu adalah yang yang type-nya production gitu sekarang coba karena namanya adalah project kubitiga sekarang pencet dulu open app pp dia akan mengarah ke halaman project dan selamat anda sudah bisa alhamdulillah tinggal praktek aja ulang berjalan tadi apa aja lupa tuh nonton lagi videonya sekarang yang dilakukan adalah untuk mengedit controller model dan lainnya seperti biasa kemudian apa sih yang dilakukan setel perubahan coba kita lakukan perubahan dulu satu bukan disini lakukan perubahannya di tempat men kalau kita apa ini next aja biar penuh aja artisnya gak apa-apa masih ada slot tenang aja oh iya ada matter biasanya artisnya iya betul rawa aja sampai 60 gigi oke mesin gak bisa di klik penuhin aja semua gak tahu apa yang dipakai honestly aku gak tahu itu apa aja kita itu di skip aja dulu ke ini apa mana tadi bikin misalnya controls controller baru atau view baru atau ngedit aja yang tadi jadi kita coba sekarang karena pakai visual studio rata-rata mungkin yang lain juga silahkan aja sekarang slow juga gak apa-apa buka aja visual studio nya oke masih ada slot buat buka visual studio baik oke 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 ya atau ada yang lain ya atau mau nyoba pakai sublime boleh ya install dulu berarti ya betul sekali pak tapi dikit kecil gak sih kecil gak sih kalau kecil harusnya selama-selama teks 4 dulu pas saya pertama kali pakai sublime kayaknya dia ada conflict sama adobe dreamwaver kalau gak salah karena dia tek-teknya nyambatnya dari adobe dreamwaver kalau gak salah itu yang 4 dimana dia ini salah habiskan 4 ya download mana download apakah bisa windows di atas di atas oh iya tunggu oh iya sip alhamdulillah namun sayangnya laptop tidak bisa mengiring kecepatan internetnya sedih ya mungkin teman-teman penasaran internetnya pakai apa boleh saya rekomendasi juga sekalian nomornya bisnet sih pak bisnet bisnetnya 100 stabil ya iya gak pernah tiba-tiba mati gitu lebih ke saya lebih ke dia itu upload sama download itu satu banding satu oh itu yang penting buat saya nge-upload file animasi kan wow gede sekali gitu sip kata kalau saya kamu gak ada bisnet bisa pakai oksigen oksigen bagus nitrogen gak ada nitrogen nitrogennya mengembun mengembun diban aduh ini kok gak muncul oh itu udah bukan ya lagi lagi menggelap lagi menggelap ada administrator ini checklistnya begini gemes nih itu tuh muncul tuh next oke next next cepet ya cepet item itu emang terkenal cuman cepet sip biarin aja ini gemes banget gemes banget biarin dulu ini adalah ini adalah kita kemuka ini bisa gak usah di minimized dan nyebelin banget ya close juga gak apa-apa close close juga oke kemudian sublime kita buka sublime mana sublime start menu sublime bismillah semoga gak seberat visual studio dulu sih wawal-wawal makanya visual studio enteng sekarang aku berat deh ya terus sebentar ya nge-like musuh di klik versi lemot eh versi lemot versi versi ini-nya apa lancarnya adalah file new bukan skill project 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 bukan itu cancel nah nama menunya project oh ini eh apa tuh project add folder to project point ya kemudian berpilih foldernya iya ketahuan semua komen saya ngoding oke enter aja semua apa yang ini aja yang tadi di upload ya boleh select folder sudah muncul sama dia nah jadi kan gak ada yang disini kita mau ngapain tadi kita mau misalnya mau bikin index index baru ya ini aja deh gak usah nambah ya disini aja mau dibenerin apa gitu besok tambahin ya ya blank bingung gak kreatif lagi gak kreatif siwa deh ini matur gak kreatif cua H3 nama sendiri misalnya oh iya udah deh kok ini gak tihak satu aja kok gitu ya saya pengen ngasih lihat perubahannya di haircutnya gak bisa dong saya satu tutupnya H2 oh iya bodoh sekali saya satu lagi nah gitu apa gitu ini percobaan sama saya oke habis itu baru tambah lagi satu lagi deh satu lagi iya boleh eh kemantap oke lanjut jangan lupa di save cirinya nge save adalah tanda X nya muncul atau tanda bulat biru itu oh gitu ya jadi ini agak sleek ya maksudnya gak gak terlalu banyak notif muncul keluar dia pakai simbol-simbol nah ini way intinya pastikan di save oh iya enteng ya enteng sekali menarik oke baru ke comment from push lagi kita push sebelumnya di commit dulu git add add dulu dong add kan kita lakukan perubahan add commit ya tadi mengubah indeks misalnya am mengubah indeks fml oke ceritanya udah bikin tuh kelihatan perubahannya habis itu hero apa tadi git push hero coach hero master udah selesai gitu maksudnya proses kita selesai sisanya adalah di hero nya nah yang terjadi adalah sekian ini berarti versi kedua atau ke berapa kali dia build nya gitu nah nanti dikasih tau disini build nya tuh beres compress 40 release versi 7 berarti ini dia 7 ke 7 gitu abis itu baru kita cek lagi nah itu kalau udah nyala berarti kita bisa open app atau ya gak harus open app ya maksudnya gak harus dari situ langsung aja tulis http nama project heroqapp.com berarti domain nya ini ya heroqapp.com ini makanya saya sarankan untuk upload kesini jadi misalnya kalau pengen gak legit kan enak kalau faturahman.heroqapp.com gitu kan kemudian ini jadi polio gitu menarik sekali lebih menjual gitu kan langsung orang tau heroq memang memberikan hal yang gratis ini gitu gitu habis itu pertanyaan kemudian muncul batas size maksimal yang bisa ditampung sama heroq free itu berapa giga nah sebagai bukan sales nya saya cuma bisa ngasih lihat di halaman depan ya kalau gak salah satu halaman pricing kemarin bukan size nya yang jadi isu oh iya time watch nya watch time tapi kayaknya sih ada juga tapi sejauh ini sih gak ada isu sama berarti kalau setekan gitu kita gak upload apapun unlimited yang penting dilihatnya bentar ya bisa jadi begitu karena dia juga gak naruh disitu banget ya tapi anyway itu mah proses wisnis dia yang jelas jalan aplikasinya bisa jalan aplikasinya naruhnya kayak gitu caranya dan bisa langsung khususnya untuk kasus yang kayak Pak Turrahman ini berarti di lokal gak jalan gitu kan tapi di disana kalau punya jalan gitu karena disana lebih lengkap secara setting ke postkiranya udah nyala nanti udah nyala gitu kan ke mananya udah jadi gak jadi gak error secara codingan gitu kan codingnya udah bener langsung ke production kalau caranya Pak Turrahman hari ini gitu ya langsung upload upload update gitu gitu caranya sangat menarik terima kasih Bapak Pak Turrahman oke ya gitu itu dia siapa lagi yang mau dibantu gimana kan udah lama di saya ini karena lama loading gak apa-apa nah teman-teman mungkin nanti yang udah ngikutin atau ngikutin atau bahkan mungkin nonton nanti ya yaudah jadinya jadi gitu caranya sekalian tapi isinya adalah tugasnya ya tugas yang berapa hari lagi harus di upload 7 hari 6 hari 5 hari tanggal berapa 11 oh ya berarti 6 5 ya 6 atau 5 hari itu silahkan jadi caranya gitu tinggal edit edit silahkan gitu udah pertanyaan dulu pasti coba dulu Pak oke ya mungkin karena dari tadi yang bernama Mas Fatur Rahman sebenarnya dari sisi mungkin ide aja bahwa bikin personal personal website portfolio gitu ya dari yang sudah dibuat kemudian munculin disitu kayak kotak-kotak apa namanya cards gitu ya bahwa ini kategorinya apa animasi apa kapan sama siapa projeknya gitu-gitu udah sih cuma maksudnya dengan tema mungkin gambarnya apa ya bingkainya merah putih atau ada gambar terudah itu sih yang mau saya coba sih silahkan karena CSS yang dari projek kan sangat sederhana ya saya mau coba agak kompleks jalan gak itu teman-teman lain juga maksudnya harusnya terinspirasi untuk segera upload dan linknya tadi karena ngumpulinnya maksudnya karena Ruby misalnya karena Rails itu di Heroku gitu ya bukan di GitHub jadi bedain ya antara Git GitHub sama Heroku itu itu Heroku dan GitHub adalah hal yang sama tapi Git nya itu bukan GitHub dia bukan Heroku Git itu adalah softwarenya gitu nah GitHub itu website nya gitu apa yang linknya tapi Git itu bisa dijalankan di lokal kan tanpa ada urusan sama harus upload kemanapun lokal kita itu ya servernya juga jadinya kalau udah di install kayak barusan gitu nah cuma tinggal karena Heroku udah punya IP address sekian alamatnya sekian ketika kita pake Heroku apa tadi Git push Heroku master Heroku master berarti kita itu copy paste ke servernya Heroku app.com yang punya subdomain nama project kita gitu ya tadi project ruby3.heroku app.com gitu di Heroku cara kerjanya seperti itu sehingga sehingga nanti yang dikumpulin url nya yang tadi project lg3.heroku.com itu yang dikumpulin di jadi dua satu branch nya masing-masing di github itu masing-masing namanya misalnya Fatur Rahman punya branch namanya Fatur Rahman di kelas kita terus kemudian jadi project yang barusan coba buka lagi command prompt oh saya lagi iya kan contohnya baik baik ke apa command prompt lagi ke ke browser ke github kan ini satu udah beres yaitu dia url nya udah ada di Heroku app tapi saya belum dapat ke github mas Fatur Rahman ceritanya ini belum mengumpulkan ke github nya gitu iya betul selalu ngembangin apa-apa ya jadi bikinlah branch dan masukkanlah ke situ gitu Fatur Rahman udah jadi kolaborator di kelas iya udah udah kan udah udah ngembang upload satu terus cuman belum lagi belum yaudah tinggal up ke situ jadi alam ini adalah tutorial cara pengumpulan project gitu ya aja bisa nah jadi masukin ke kelas ruby itu pencet yang diharapkan adalah masuk ke bukan yang ini tapi ke main sebelah main ada tulisan ada branch nah cari branch nya punya sendiri bukan gini nyaranya ke tadi udah bener tadi yang drop down tadi ke drop down untuk melihatnya nah disitu bisa di search atau di scroll silahkan nah disini harusnya yang muncul itu adalah folder folder harusnya folder yang sudah dikerjakan kayak gini HTML CSS 71 terus nanti ruby 1 ruby 2 gitu-gitu sampai ruby 11 dan 74 habis itu ada satu folder lagi yaitu tugas atau nama project ya tadi yang kalau tadi kan coba di comment program namanya project rb itu rb3 jadi si project rb3 itu yang ada disini maksudnya masuk ke sini jadi ada di heroku juga ada di github juga ada iya maksudnya begitu jadi ngumpulinnya gitu ya kalau heroku adalah untuk kita melihat apa ya lancarnya gimana project tersebut nyala atau enggak nyala atau enggak nya gitu kan pada akhirnya kalian ngoding kan pengen deploy kan pengen ngasih lihat ke orang employer nya calonnya nanti atau siapapun yang melihat websitenya kan jadi di heroku untuk jadi jalan nyala gitu kan nah kalau yang disini ya kodenya untuk saya lihat sebenarnya ya nanti di cek gitu gimana cara ngisi apa aja gitu gimana gitu oke gitu berarti khusus untuk yang real masuknya ke project aja gitu khusus yang tugas real real bukan yang di upload itu jadi satu project aja gitu atau yang di project juga di uploadin satu-satu ke github yang real yang project juga maksudnya kalau yang project itu adalah yang semua yang dikerjain semuanya aja udah taruh aja gitu taruh aja kan download code kemudian di push aja push aja kalau itu cuma harus versi sendiri ya maksudnya yang memang dikerjain maksudnya itu adalah latihan untuk ini untuk source code kemudian push gitu kan enak terus kemudian nanti nanti baru yang project kayak sekarang gitu saya pernah saran pak ini bisa gak sih pas sebenarnya add file begini bisa oh bisa ya saya ngetahkan coba sih bisa cuma cobain aja coba ya tapi belum saya download kan oh jadi nanti di drag aja sama prosesnya sama cuma lebih mudah yang comment from sebenarnya lebih ringan iya tinggal add push add push sebenarnya itu ada point gitu kan cuma tidak ada UI nya gitu nah untuk teman-teman yang pengen yang ketinggalan atau belum lihat itu di tadi Mas Paturaman di layarnya masih belum tinggal dipencet aja satu link kita sebut ya satu link yang tadi di sebelah kanan apa start enggak itu about about kanan kanan yang ada tanda rantai sebelah kode hijau ada about oh oke di bawahnya ada link oke nah semua yang pengen nonton saya sudah kumpulkan ya dan berikutnya akan lanjut bisa mengecek ya eh kok gak muncul oh iya nah ini udah nah ini ini kalau statis di git hub ya nanti bisa muncul gini khusus HTML dan markdown ya CSS atau apapun jadi tinggal dipencet nanti nyambungnya ke yang video untuk kita hari ini hari ini dan kemarin kemarin dan yang akan tetap oh iya bener oke nah apa namanya ini gak usah di edit aja maksudnya nanti saya update update aja sih cuma maksudnya masih tahu bahwa disitu kalian semua rekaman ada di sini ya lagi di upload ke discord lagi ya bisa juga kesana ntar kalau kalau ketinggalan lupa gak mau scroll kan biasanya jadi silahkan disini juga bisa gak salah sih oke terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan diri untuk begini ini semua oke nah udah ya apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman itu ibu imanakando sedang menanya and error accurate while installing Puma apa yang saya lakukan mungkin iya error ketika install Pumi 36 Pandor cannot continue ya harus kayak Mas Faturahman tadi sih harus share screen kemudian lihat masalahnya apa karena beda-beda masalahnya beda letak beda masalah secara jeneriknya mungkin sama tapi mungkin sebab errornya harus kelihatan dulu gitu kita masih mana emas lagi ini kalau mau share screen boleh kalau yang lain punya pertanyaan juga boleh atau mulang dari ya ya video ini ditonton kemudian mengerjakan 2,5 jam silahkan bagian yang mana juga boleh gitu si Andi Nanto Zaki Nazario beskian Mawan Hanif dan Ato Dayat gimana sudah cukup pengantar tidurnya jadi begitu kayaknya tadi ada yang siapa tadi yang untuk share screen pertama atau ya itu udah jadi kan di headernya tweet gitu 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 nah lanjutkan oke jadi ya jadi gitu udah pertemuan kali ini sih jadi jadinya berisi tentang installing di lokal dan pertemuan tugasnya yang mana sebenarnya kalian bisa bisa baca itu jadi halaman yang ini tapi versi dari awal tapi gak ada yang step yang saya tadi karena step yang barusan itu yang versi 7 itu ya gitu kalau yang disini Ruby endless environment setup disini dan ya yang dua artikel itu harus dibaca dan nanti kalian akan menemukan bahwa disini juga menjelaskan yang sama cuma versinya adalah versi 2 berapa tadi nah dia oh jadi perbaru ya versi 3 ternyata di atasnya setelah pengetahuan saya tadinya adalah 2 di atas 222 yaitu 25 nih Ruby 25 gitu Ruby versi seri 25 yang macam-macam dan itu gak apa-apa nah kalau ini contohnya udah di Rails 7 jadi silahkan dibaca sama kan nah ini ini kalau ketinggalan yang eskeletnya error yang ini di di lokalnya ya supaya bisa nyambung ke eskeletnya tapi kalau kalian memang gak akan pakai eskelet sama sekali misalnya kayak barusan Pak Turahman pengen pakai postgre gitu ya gak perlu yang perlu adalah install jmpj yaitu postgre dan postgre nya itu sendiri udah jadi ini bisa dibaca muncul mirip ya dengan yang kita sudah lakukan gitu tapi selain baca alangkah lebih baiknya pengalaman ya mengalami jadi terima kasih sama Mas Pak Turahman yang sudah membuat kita mengalami sesi ini mengalami perlenglekan dari biasa oke nah ya inilah belajarnya ya oke kalau ada apa-apa silahkan nanya dan jangan lupa apa ya gak ada gak ada titik koma di Rubima jadi jangan lupa apa ya jangan lupa N Pak Endan jangan lupa S iya betul udah ya jadi saya mau bilang apa ya jangan lupa dikerjakan insya Allah oke kalau kejar lima hari oh iya untuk meminimalisir gak ngumpul atau merasa kurang langkah atau kapan enggak bukan bukan lebih ke gak pedenya karena itu lebih ke gini apa lupa nih sibuk nih atau apa nih belum baru satu halaman misalnya satu modul atau satu apa nah daripada kita ngulang mendingan misalnya contoh hari ini kita mengerjakan satu jam misalnya kemudian kita break gitu ya udahan ngodingnya nah the end of akhir kita ngoding lakukan yang tadi sama Mas Otra melakukan yaitu git push to heroku jadi sudah ada di sana satu-satu gitu ya nyicil satu hari satu jam atau satu kapan langsung upload upload sehingga nanti yaudah udah udah sinkron aja dengan yang ada di lokal dan tinggal ngasih tau tinggal ngeliatin di gitnya bahwa udah dikumpulin gitu kan jadi lebih lebih beres gitu apalagi kalau tiba-tiba ada proyekan sibuk lupa nih pencetnya gitu kan jadi yaudah jadi mendingan setiap kali mengerjakan langsung lakukan langkah yang dikerjakan di hari ini yaitu push ke heroku nya oke baik gitu baiklah I guess without further ado kita sudah melalui ya kita sudah di akhirnya terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa dikerjakan kalau gak ada pertanyaan lain kita sudah hiage ya sesi ini dan sampai jumpa di besok besok oke tapi besok bahas apa ya nah itu dia masalah ya Pak pembahasannya sudah habis jadi mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh kita bahas satu-satu boleh kita langsung apa ya ya langsung aja gak apa-apa jadi silahkan dan kesempatan untuk kita lebih interaktif dan lebih ke kasusnya langsung ya itu aja sih sarannya oke bye oke have a good night assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!